Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yes Assanabil bersama Al-Quran Tahfiz, mudah, indah, berkah Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak Yaitu pelajaran yang kelima, beradab secara islami satu Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beradab secara islami satu Usahakan setiap kegiatan yang dilakukan bernilai ibadah Kegiatan yang bernilai ibadah mendapatkan pahala dari Allah Kegiatan bernilai ibadah tidak lepas dari adab-adab islami Kita akan belajar tentang kegiatan bernilai ibadah Di antaranya adalah adab-adab bersin menurut islam Pernahkah kalian bersin? Jika kalian ingin bersin, jangan ditahan Rasanya lega jika dapat bersin Bersin adalah keluar udara dengan tiba-tiba dari hidung dan mulut Bersin dapat disebabkan oleh bau yang menyengat, debu atau sakit flu Jagalah kebersihan agar badan kita selalu sehat Adab bersin Sore itu teman-teman datang ke rumah Andi Mereka belajar bersama mengerjakan tugas dari guru Ibu Andi keluar sambil membawa minuman dan kue Makanlah dahulu anak-anak kata ibu Andi Terima kasih bu, jawab teman-teman Andi Setelah mencicipi kue, Andi dan teman-teman melanjutkan belajar Mereka belajar dengan sungguh-sungguh Tiba-tiba Andi menutup mulutnya Andi bersin dengan suara tidak keras Lalu membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam Teman-teman Andi menjawab dengan ucapan Yarhamukallah Semoga Allah memberi rahmat kepadamu Lalu Andi pun menjawab lagi dengan ucapan Yahdikumullah Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu Apa yang dilakukan Andi sudah benar Apabila bersin, tutuplah mulut kalian Hendaklah tidak menolehkan leher ke kanan atau ke kiri Menolehkan leher saat bersin dapat membahayakan Bersinlah dengan suara yang rendah Itu namanya bersin yang sopan Ayo sekarang ambil sapu tangan Bersihkan hidung kalian sampai bersih Berikut ini adalah rangkuman adab bersin Yang pertama dengan suara rendah Yang kedua memalingkan muka ke kiri Yang ketiga menutup mulut Yang keempat membersihkan hidung Yang kelima membaca hamdallah Dan yang keenam orang yang mendengar mengucap Yarhamukallah Kemudian dijawab dengan bacaan Yahdikumullah Nah anak-anak Untuk pelajaran kita kali ini Cukup sampai disini dulu Semoga apa yang telah kita pelajari Bermanfaat dan berguna untuk kita semua Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton